Intro Halo adik-adik Brandly, kali ini kita akan membahas soal mengenai materi bilangan bulat. Diketahui pada soal ada suatu soal cerita, jadi dalam mengerjakan sebuah tes terdapat aturan sebagai berikut. Menjawab benar, mendapat nilai 4. Kemudian menjawab salah, mendapatkan nilai min 1. Jika tidak menjawab, nilainya adalah 0. Pertanyaannya, dari 25 soal, total 25 soal, terjawab 20, salah. Andi hanya menjawab 20, terjawab 20, dan 3 salah. Dari 25 soal total, Andi hanya menjawab 20 soal, dan tidak ada antaranya salah, berarti skor yang diperoleh Andi adalah berapa. Jadi, untuk skor Andi, disini kita akan breakdown atau kelompokan terlebih dahulu. Dari 25 soal, ada soal yang benar, sebanyak 20. Terjawab 20 ya, ade-ade-adea. Kalau yang diketahui yang salah, ada yang salah, sebanyak 3. Berarti dari 20 itu, yang benar adalah 17. Nah, dari 25, baru ada 17, ditambah 3, baru dijawab 20 soal. Berarti ada 5 soal yang tidak terjawab. Berarti ada 5 soal yang tidak terjawab. Saya singkat titik, ada 5 soal. Berarti sekarang, karena kita sudah mengetahui soal-soal yang dikerjakan mana, yang tidak dikerjakan mana, yang salah mana, kita selanjutnya cari nilai totalnya. Nah, jadi nilai totalnya adalah 17 dikali 4, kemudian 3 dikali min 1, dan 0 dikali 5. 17 dikali 4 adalah 68. Kemudian 3 dikali min 1, min 3, 5 dikali 0. Lalu sekarang kita jumlahkan. 68 dikurangi 3 adalah 65, ditambah 0, jadi 65. Maka nilai Andi adalah 65. Jadi jawabannya adalah jawaban D. Nah, demikian ade-ade. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa menambah pengetahuan ade-ade mengenai materi bilangan bulat. Sekian dan terima kasih. 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 Terima kasih.